Hai semuanya buat nonton video ini jangan lupa subscribe like comment dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya tergantung aja sih misalkan dari kalau misal lagi diundang-undang Mereka suruhnya pakai baju apa gitu dan lagi pula juga ada kerjasama dari salah satu fashion designer juga gitarawan sebagainya sponsor atau baju beliku sendiri gitu sih tergantung sih tergantung moodnya hari ini mau pakai warna apa aja tapi terima Endorsan nggak sih Endorsan apa busana atau clothingan pakaian kalau misalkan Endorsan gitu-gitu ya mungkin ya terima terima aja sih kalau misalkan ada beberapa yang nawarin kalau misalkan emang bagus dan worth juga buat dipakai ya tapi lihat-lihat dulu enggak sebarangnya lebih pasti lebih nyaman pakaian-pakaian yang segera apa sih kesual aja sih yang nggak ribet yang masuk ke mana aja malam masuk siang juga masuk gitu enggak ribet apa anaknya kalau untuk rambut sendiri gimana emang lebih nyaman pendek atau panjang orang-orang banyak yang bilang sih lebih bagusan lebih fresan pakai pendek sih tapi kangen rambut panjang nih gimana dong tapi pengen manjangin lagi ya sih ya kayaknya sih mau manjangin lagi sih tapi nanti lihat dulu deh bosen apa enggak ya berasa nyaman atau seperti apa ya rambut panjang itu buat mana nyaman sih semuanya nyaman sih tapi mungkin ya cuma pengen kelihatan beda aja makanya potong rambut pendek tapi yang namanya pekerjaan lebih orang-orang lebih suka aku pakai rambut panjang jadi dari kemarin karena suka pakai hair clip atau apa gitu tadi Manda diberikan surprise nih kedatangan kakaknya Manda itu gimana sih ceritanya iya pura-pura jadi nggak tahu tuh jadi siapa tuh gue juga bingung tapi itu soalnya aku orangnya susah banget untuk ngakalin nama susah banget aku harus ngeliat fotonya dulu gitu jadi ya aku iya 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 nggak tahu pas mulai pulang lah kakak gue ada di sini gitu kaget sih tapi gimana namanya juga diuntangkan man tapi untuk fashion hair kamu punya fashion stylist niru masih apa emang enggak aku nggak ada fashion stylist aku emang suka anaknya suka banget sih kayak berfasion gitu-gitu karena mungkin aku juga sempat ada beberapa temanku yang fashion stylist dan akhirnya aku diajarin diajarin secara kayak matchnya terus habis itu dari warna dari tone karena dari kulit semuanya kita harus tahu punya role model sendiri nggak ada aku nggak ada model nggak ada yang artis aja nggak ada juga yang aku misalkan suka atau nge-face aku nggak ada tahu orang luar kenapa kenapa man nggak tahu nggak ada terus influencer lebih ke mana ya nggak tahu maksudnya yang nggak ada nggak ada sih malah ya kadang-kadang ya sesuka-suka aku aja aku lagi mau pakai fashion apa nggak mau pakai ini mungkin kayak sekali-sekali ngeliat dari artis-artis luar ya udah tapi cuma gitu doang sih lebih ke padaman ke mana Eropa atau Asia atau seperti apa Asia tapi suka Asia kenapa keterlarikan Asia mungkin mungkin nggak terlalu ribet kali ya terus habis itu sesuai dengan umur sih aku harus menyesuaikan dengan umurku supaya tidak dibilang terlihat tua atau sebagainya tapi sempat ada ini juga nggak sih aku masukkan-masukkan dari orang lain gitu nggak sih nggak ada sih untungnya aku ketemu sama orang-orang yang hebat jadi mereka nggak terlalu mengatur secara pakaian secara apapun yang pastinya karena mereka tahu aku melakuin yang terbaik ketemu kakak tadi agak surprise aku seperti apa sih memang apa apakah jarang komunikasi atau jarang ketemu karena aku jarang dirumah aku jarang banget dirumah apa ini kan seminggu sekali atau malah kadang-kadang 2 minggu sekali gitu karena aku lebih banyak menghabiskan wangku di luar sekarang kan udah normal ya udah balik aktivitas kayak mas-mas ya kan udah mulai kerja lagi gitu jadi ya paling kadang-kadang kita cuma whatsapp-whatsappan atau nggak video call atau apa tapi ada tegoran nggak bahwa kurangin jadwal nih enggak sih nggak namanya juga nyari dulu cicilan saya ya Waalaikumsalam